Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemerintah TVRI, balik lagi di Brando TVRI Bung Kulu bersama saya, Kul Anastrullah, dengan dua narasumber kita yaitu Mas Parsinggi SP selaku pelayan GBI Araw Bintang, dan yang kedua itu Pak Bisara Sianipar selaku jemaah Nasrani Bung Kulu. Kita membahas tentang makna Natal dan hari ini kita juga merayakan hari Natal itu dengan suka cita juga. Artinya dengan suasana yang suka cita, semangat dan ceria sekarang juga di sore hari ini, mungkin bisa cerita nih Pak Bis untuk tradisi-tradisi yang biasa dilakukan, mungkin entah itu di lingkup keluarga terkecil, apa aja nih tradisi yang biasa dilakukan untuk memaknai hari Natal itu sendiri. Oke, yang biasa kita lakukan itu tradisi yang pertama itu sebelum malam Natal ya, tanggal 24 kemarin. Nah malam Natalnya kita pasti ibadah dulu, ibadah sebelum menjelang hari Natal. Ibadahnya itu jam 19.30 di gereja masing-masing pastinya untuk setiap umat Nasrani bersama keluarga, terus di sana kita beribadah. Lalu dilanjutkan dengan ibadah pagi, ibadah pagi juga di gereja. Nah setelah ibadah inilah kita bisa saling salam-salaman bersama umat Nasrani, satu gereja untuk saling minta maaf gitu. Sama seperti umat Islam gitu, anda saling maaf-maafan, antar umat, antar jemaat juga seperti itu. Bahkan nanti kita di rumah bisa menyambut tamu-tamu gitu. Open house. Ya open house. Berarti artinya hampir sama nih. Open house itu sampai tanggal 1 loh. Sampai tanggal 1? Iya. Open house-nya tanggal 25 sampai tanggal 1. Seperti itu. Terakhirnya nanti tanggal 1 Januari. Nah 1 Januari itu kalau khusus, tradisi ini kan erat dengan kebudayaan ya. Nah kalau budaya khusus Batak gitu, kita itu pas penyambutan malam tahun baru, itu kita bukan diisi dengan keliling-keliling jalan apa. Kalau kita itu kalau jam 11 malam, itu menjelang tahun baru, kita kumpul sama keluarga, terus kita berdoa bersama, Terus saling maafan lagi khusus di lingkungan keluarga. Nah jadi image tahun baru itu kan lebih banyak keumum gitu ya. Tapi kalau kita sebagai, mungkin Jawa mungkin sama ya? Sama. Sama ya. Jadi kalau menyambut tahun baru itu kita lebih ke kumpul bersama, saling maafan, ada ibadahnya juga. Terus kalau misalnya ada makanan yang sudah dihidangkan, bisa dimakan, yang sudah dibuat seperti itu. Jadi itulah tradisi yang dilakukan. Ya kalau tradisi yang secara modern ya, kita buat adalampun ini ya, pohon natalnya, seperti itu. Cuma itu nggak kekhususan. Ada nggak tradisi yang mungkin, sorry dipotong, Pak Gita, yang mungkin tukar kado atau apa ya kalau istilahnya mungkin? Ada. Biasanya itu kalau misalnya untuk pemuda-pemudinya. Ya, ya, ya. Pemuda-pemudinya. Pemuda-pemudi mereka yang tukar kado. Seperti itu. Nah, cuman itu bukan bagian yang tercatat di Alkitab ya, seperti itu. Yang sepertinya ada pohon natal, terus ada Santa Claus, tukar-tukar itu. Itu ibaratnya apa ya, gimmick-gimmicknya. Gimmick-gimmicknya untuk memberikan kemeriahan aja. Cuman secara khususnya cuman ibadah itu. Dan juga mungkin umat Nasrani itu kalau terhitung datanya memang umat terbanyak di dunia, kan? Iya. Karena kan memang kalau umat Nasrani terdiri dari dua, yaitu Kristen Protestan, atau biasa kita sebut Kristen, kalau di KTP sekarang, kemudian ada Katolik. Nah, kebetulan Bang Bisara juga kan dari Katolik, saya dari Protestan. Oh, dua ini ya, maksudnya dua, apa, kalau istilah kalau di Nasrani-nya? Sama aja, sama aja sih, cuman beda alirannya aja. Alirannya aja, oke. Tuhannya sama, tata ibadahnya saja. Nah, kalau dari Mas Persinggi sendiri, artinya kan tadi ada tradisi yang mungkin di keluarganya Pak Bisni, gitu kan? Kalau Mas Persinggi juga mungkin ada nggak mungkin entah itu perbedaan tradisi, ataupun ya mungkin dari sudut pandangnya dari pelayan GBI Araw, bintang seperti apa? Nah, dari saya, pelayan, disebutkan dulu pelayan ya, supaya tidak miss. Jadi pelayan itu adalah orang yang membantu seorang pendeta dalam melayani gereja tersebut. Jadi dalam gereja itu, saya terangkan dulu, dalam gereja itu kepalanya adalah seorang pendeta. Nanti di bawah pendeta itu ada tim pelayanannya, itu baik yang bernyanyi, atau pemimpin pujian, ada pemain musik, ada tim multikredean. Ada tugas dan job desknya masing-masing. Jadi saya memang berfungsi untuk membantu pendeta saya, seperti itu. Nah, untuk tradisi ya, ketika kita berbicara tradisi, kalau kita pikir tradisi itu adalah sesuatu yang secara turun-temurun dilakukan. Berdasarkan dengan kebudayaan. Kenapa di Indonesia tidak ada Santa Claus, Santa Claus? Karena kita bukan budaya barat. Berarti identik, mungkin Santa Claus itu yang negara yang punya musim salju. Iya, musim salju. Kalau di Indonesia kan tidak ada musim salju. Tapi kita tetap mengadopsi tersebut, misalnya nih, pohon cemara atau pohon natal yang biasa kita yes, memang itu wajib ya ada di gereja kita. Merupakan suatu simbolis saja, bukan istilahnya hal yang jadi patenan kan tidak. Tapi memang simbolis dan memang secara turun-temurun dilakukan. Kalau berbicara tradisi juga, itu setiap daerah kita mempunyai tradisi masing-masing. Di Jawa kan identik dengan wayang. Jadi kalau tiap perayaan natal nih, mereka menampilkan wayang. Wayangnya kisahnya apa? Yaitu, juru selamat datang dan lahir di dunia. Seperti itu. Tapi bahasanya versinya Jawa. Ya, Jawa seperti itu. Akan tetapi, ketika kita berbicara natal, yang tradisinya yang memang tertuang di dalam Alkitab, yang diajarkan oleh seorang pendeta, yang kami pelajari juga, itu adalah bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti Bang Bisa, kan kebetulan Jawa ya. Warga juga Jawa, tidak ada pure Jawa, tidak ada campurannya. Kalau Bapak memang Jawa, Solo. Nah, memang kita ibadah, jadi malam, tadi malam ya, malam tanggal 25 ya, itu kita ibadah, ibadah malam kudus. Nah, itu kan ada nyanyi-nyanyi Oh Holy Night, seperti itu. Itu kita merayakan bagaimana keadaan Tuhan datang ke dunia ini. Nah, di situ kita renungkan bagaimana kebaikan Tuhan tentunya dalam kehidupan kita. Nah, di ibadah tersebut tentu ada tradisi lagi nih, tradisinya. Misalnya, seperti yang tadi sudah dibahas, tukar kado. Tukar kado ini bersifat, ini ya, fleksibel. Ya, kadang ada gereja yang tukar kado, ada yang memang di gerejanya tidak mengadakan tukar kado, tetapi di rumah antar keluarga nih, misalnya anak ke bapak-bapak, ke ibu, dan tukar-tukaran seperti itu ada. Ya, cuman yang paling khusus adalah bagaimana kita memaknai Natal sebut hadir dalam kehidupan kita. Dan berujung ke tanggal satu. Ya, jadi kalau tanggal satu itu kan tahun baru, di situlah kita lebih renungkan lagi. Oke, baik-baik. Ditahan dulu mungkin, gitu kan. Pada sore hari ini, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Mungkin lebih detail lagi, ceritanya lagi kita tentang pemaknaan dari Hari Raya Natal sendiri. Dan untuk para pemerintah, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bungkulu.